Sampai jumpa di video selanjutnya. Selama 60 menit ke depan akan menyampaikan sejumlah berita aktual dari berbagai daerah di Jawa Timur yang dihimpun tim redaksi. Saudara, inilah beberapa berita aktual di Jawa Timur dalam berita hari ini. Dua rumah roboh dan sembilan rumah rusak berat akibat diterjang puting beliung di desa Mulyorejo, Kabupaten Bojonegoro. Pasca banjir siswa sekolah dasar di wilayah kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk melakukan pembersihan ruang kelas. Informasi tentang kasus kekerasan terhadap pemuka ulama dan tokoh agama akan diintensifkan Babin Kaptip Mas Polda Jatim. Konsulat Jenderal Konjen Amerika Serikat di Surabaya mengajak pemuda Indonesia yang berbakat untuk lebih kreatif dan inovatif terutama bagi kalangan wira usahawan muda Indonesia. Ya, baru-baru ini Konjen Amerika Serikat di Surabaya mengundang sejumlah wira usahawan muda Indonesia, khususnya di Jawa Timur berbagi pengalaman melalui kegiatan bertajuk storytelling. Konjen Amerika Serikat di Surabaya memanfaatkan Sudut My America atau Perpustakaan Amerika menjadi tempat mengasah kreatifitas di kalangan wira usahawan muda. Mereka berkumpul berbagi pengalaman dan hasil penelitiannya tentang produk Amerika. Di antaranya teh, aneka roti dan kuliner, serta keramik. Semuanya dikemas dengan acara storytelling atau cerita tentang pengalaman dan hasil penelitian mereka. Salah satunya, wira usahawan muda di bidang minuman teh yang berbagi pengalaman dan penelitiannya tentang cara membuat atau menyajikan minuman teh untuk diminum setelah menikmati berbagai jenis roti. Saat menikmati atau mengkonsumsi jenis roti tertentu, hampir pasti ada rasa yang terkadang berlebihan. Untuk menghilangkan rasa gurih atau manis yang berlebihan misalnya, agaknya perlu dengan minum teh tertentu meski bergantung selera. Lihat bagaimana teh bisa berdampak pada rasa lainnya. Dan juga ada upaya untuk matching teh dengan makanan rasa yang paling cocok. Pada kesempatan tersebut, diberikan contoh dengan menikmati sejumlah roti lalu minum teh, yang diawali menghirup aroma teh, lalu dirasakan dan tarik nafas ke rongga mulut. Berbeda roti dan berbeda teh, ada rasa khusus yang dapat dinikmati setiap penggemar teh. Itu memang harus banyak dari riset sih Bu. Jadi kita memang kalau untuk mencari rajikan teh yang sesuai dengan customer, itu biasanya kita memang harus banyak trial dan error. Jadi kita harus coba teh mana sih yang kira sesuai. Terus kadang-kadang tiap orang itu pasti mempunyai personal taste yang beda-beda. Jadi kita harus, kadang-kadang kita bikin teh yang ini untuk customer yang ini, teh yang ini untuk customer yang ini. Jadi kita memang harus banyak coba-coba dan harus bisa adaptasi lah dengan kebutuhannya customer itu sendiri. Memang kita berharap buat teman-teman yang ada di sini, mereka bisa menikmati dan membeli menggunakan, mengkonsumsi teh-teh premium Indonesia. Karena kita sebenarnya Indonesia itu kaya banget akan sumber daya alam dan terutama teh kita, karena kita termasuk 10 produser teh terbesar di dunia. Well, saya pikir bahwa ada banyak kesempatan untuk teh dan bidang lain dalam perekonomian Indonesia. Dan hal yang penting untuk kita juga adalah entrepreneurship dan bagaimana kita bisa mendorong orang Indonesia menjadi entrepreneur. Karena entrepreneur bisa menjadi masih depan Indonesia. So, ada program di Amerika Serikat tentang entrepreneurship. Dan pemimpin program pagi ini berbertaisipasi dalam program itu di Amerika dan kembali ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan dia dengan entrepreneur lain. So, ini menjadi cara untuk berbagi pengalaman di Amerika Serikat dengan entrepreneur lain, entrepreneur baru. Dan entrepreneurship dan perekonomian Indonesia salah satu prioritas. Di antara wira usahawan muda yang cukup sukses ini, sebelumnya pernah diundang pemerintah Amerika Serikat untuk belajar berwira usaha, dan kini setelah kembali ke Indonesia, usahanya kian berhasil. Konjen Amerika Serikat di Surabaya juga memberikan kesempatan bagi wira usahawan muda yang ingin mengembangkan usaha bersama. Ya saudara, informasi tentang bakso durian tadi menjadi atau mengakhiri rangkaian Jawa Timur dalam berita sore ini. Dan seluruh berita tadi dapat Anda klik di tvricatim.com. Saya Rina Falefi. Dan saya Arya Wibam, wakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!